Halo semuanya, kali ini kita akan bahas gadget atau alat bantu videografi yang sering banget digunakan untuk membantu dalam membuat video profesional ya. Ya, jadi ini adalah Starbizzer atau gimbal dari BricaBi Steady Pro 2024 yang khusus digunakan untuk smartphone atau action cam kalian ya teman-teman. Jadi misalkan kalian sering bikin video dari smartphone untuk pekerjaan atau sekedar nge-vlog nih misalkan. Ini adalah salah satu rekomendasi Starbizzer yang cukup affordable dengan harga sekitar 1,2 jutaan aja. Starbizzer ini juga sudah menawarkan fitur dan kualitas yang bagus banget. Jadi, ayo langsung aja kita bahas. Oke, pertama kita lihat dulu ya isi boxnya ada apa aja. Pertama disini kita bakal dapat carrying case, jadi kita bisa nyimpen dan membawa gimbalnya lebih mudah ya. Nah, kalau kita buka nih ya case-nya ini, ada amplop hitam yang isinya itu panduan dan kartu garansi. Lalu ada ISO cam holder, kita juga dapat extra tripod yang bisa kita pasang ke gimbalnya biar gimbalnya ini bisa berdiri ya. Lalu ada kabel USB-C buat nge-charge dan yang terakhir pastinya ini gimbalnya ya. Nah, sekarang kita langsung aja bahas gimbalnya dulu ya. Pas dipegang langsung berasa banget sih ini kalau build quality-nya itu bagus, kuat, pokok dan ternyata bobotnya juga terbilang ringan ya. Sekitar 474 gram. Ini jauh lebih ringan dibanding versi sebelumnya yang punya bobot 495 gram. Pastinya ini bikin tangan kita nyaman ya kalau pakai gimbal ini lama-lama. Maksudnya nggak gampang pegel dan nggak gampang lelah gitu. Dari segi desain emang nggak ada perubahan yang signifikan kalau dibandingin sama versi pendahulunya ya. Rika masih mempertahankan ciri khas desainnya yang menurut gue emang udah bagus banget, jadi nggak perlu banyak improvement lagi. Di bagian gripnya ini, dia kayak pakai semacam rubber bertekstur gitu ya, jadi pas dipegang itu enak dan nggak licin gitu pas dipegang. Gimbal ini juga udah dilengkapin 3-axis telewizzer ya, untuk menstabilkan pergerakan kamera yang ditopang. Nah, sebelum kita mulai menggunakan dan mengkaliberasi gimbal ini, pastiin smartphone yang mau kalian pakai itu udah dipasang dulu ya di holdernya. Biar lebih mudah teman-teman bisa coba pasang dulu aja tripodnya, terus diberdiri di tempat yang datar kayak gini. Ingat ya, bidangnya harus datar, kalau nggak nanti proses kalibrasinya bisa gagal. Habis itu kalian tinggal pasang aja smartphone-nya di holder dengan posisi yang tepat ya, jangan sampai miring. Kapasitas bobot yang bisa ditopang ini bisa sampai 280 gram. Nah, kalau udah, kalian tinggal hidupin aja gimbalnya dengan cara menekan tombol power selama beberapa detik. Nah, disini kita bakal nemuin beberapa tombol dan lampu LED ya teman-teman. Pertama yang bentuknya lingkaran ini adalah joystick ya, untuk mengatur atau menggerakkan arah gimbalnya. Kemudian disini ada tombol mode. Nah, jadi gimbal ini punya 4 mode yang cara gantinya itu tinggal tekan 1 kali aja. Mode yang aktif ditandai dengan lampu indikator yang menyala. Nah, buat mode-modenya ini bakal kita bahas nanti ya. Kemudian disini juga ada slider zoom untuk melakukan zoom in atau zoom out. Dan terakhir disini ada tombol power, yang mana tombol power ini juga berperan sebagai tombol shutter. Nah, di bagian samping sini ada mounting universal ya, buat menambahkan beberapa aksesoris, contohnya kayak lighting, microphone, atau aksesoris lainnya. Terus di bagian ini kalau kita buka ya, teman-teman bisa nemuin adanya port USB-C, sebagai DC-in alias nge-charge gimbalnya. Dan port USB type A sebagai DC out, yang bisa buat nge-charge smartphone atau action cam yang sedang kita pakai. Jadi bisa dibilang istilahnya itu two-way charging ya. Sementara di sisi kanan ada lampu indikator yang bisa nampilin presentasi sisa baterai gimbalnya. Nah, terakhir di bagian belakang, disini kita bakal nemuin tombol trigger yang punya beberapa fungsi. Tekan 1 kali dan tahan untuk memuci semua motor gimbal, tekan 2 kali untuk kembali meresenter posisi gimbal, dan tekan 4 kali untuk masuk ke mode ultra-wide angle. Nah, nantinya posisi smartphone bakal dibalik kayak gini, biar gagang gimbalnya gak keliatan di frame kamera ya. Sebagai contoh nih ya, kalau posisi gimbalnya normal, dan kita pakai lensa ultra-wide, gagang gimbalnya bakal keliatan kayak gini. Sekarang kita bahas untuk mode-mode yang tadi sempat kita spill ya. Jadi gimbal ini punya 4 mode, yang pertama itu mode pan following, terus ada mode pan tilt follow, mode all lock, dan yang terakhir mode all follow atau mode POV. Terima kasih telah menonton! Fitur isi insertion juga masih di bawah ya, yang cara aktifinnya tinggal tekan tombol mode sebanyak 3 kali. Terus juga ada fitur quick roll switch, yang ini berguna banget loh, buat mengubah orientasi smartphone dari lenskap ke mode portrait. Jadi kita gak perlu repot-repot, ngelepasin HP dan pasang lagi ke gimbalnya. Buat lebih maksimalin lagi stabilizer ini ya, kalian harus download dan install aplikasi Brikabi SteadyQ, karena di aplikasi ini banyak banget fitur-fitur pendukung yang berguna dan wajib kalian cobain. Lewat aplikasinya ini, kalian bisa melakukan zoom in dan zoom out lewat button slider di gimbalnya. Terus kita juga bisa atur resolusi perekaman, terus juga ada mode foto, video, timelapse, slow motion, dan panorama. Nah, di aplikasi ini juga kita bisa nemuin fitur face tracking ya, yang mana fitur face trackingnya ini terbilang responsif, dan cepat buat ngikutin pergerakan wajah kita. Terus juga ada fitur object tracking, buat ngikutin pergerakan objek yang juga udah responsif banget. Yang menarik disini ya, temen-temen bisa lihat ada mode moment yang template-nya ini banyak banget ya, yang bisa kita cobain satu per satu. Nah, ini langsung aja ya, kalian bisa lihat untuk hasil rekaman video menggunakan Stabilizer Brikabi Steady Pro 2024 ini. Untuk handphone yang kita pakai ini ya, adalah Infinix Note 40, di mana hape ini emang belum punya fitur OIS, jadi kalau misalkan kita rekam pakai tangan doang, itu emang getaran atau gempanya itu berasa banget ya. Nah, tapi pas kita pasangin di Stabilizer ini, hasilnya jauh lebih stabil banget ya. Kalian bisa lihat nih ya, untuk hasilnya emang udah stabil banget. dan ini untuk perbandingan ya, ketika menggunakan tangan, di mana emang hasilnya tuh bergetar banget ya, di mana emang hape ini belum ada fitur OIS-nya, jadi emang pasti berasa banget gempanya. Nah, pas kita pakai di smartphone ini, yang di sebelah kanan ya, kalian bisa lihat, jadi jauh lebih stabil banget ya, emang perbedaannya ini jauh banget. Jadi emang untuk kestabilannya ini, ini udah bagus banget ya. Nah, buat harganya sendiri, Brika Bisteady Pro 2024 ini harganya sekitar 1,2 jutaan. Buat kalian yang tertarik sama gemel ini ya, semua link pembelian di official shopnya Brika udah gue cantumin di deskripsi, dan kalian juga gak usah khawatir, jaminan after sale produk Brika ini aman dan bagus banget. Oke, jadi sekian ya pembahasan kita kali ini soal Brika Bisteady Pro 2024. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.